selamat menikmati di video kali ini dapur bunda anak-anak akan membuat cemilan 3 bahan cuma diaduk tanpa telur, dampak oven tanpa mixer no kukus untuk tutorialnya yuk ikuti dapur bunda anak-anak emas bahan-bahan yang disediakan 2 buah pisang yang sudah matang 13 sendok tepung terigu atau 130 gram 10 sendok makan air atau 150 ml untuk bahan tambahannya 1.4 sendok teh garam 1 sendok gula pasir dan gula halus atau tepung gula secukupnya pertama kita hancurkan dulu pisangnya sampai hancur betul bisa menggunakan jendok atau kartu setelah pisangnya hancur baru kita masukkan 1.4 sendok teh garam garam 1 sendok gula pasir itu yang masih ada ini campur baru kita campurkan 13 sendok tepung terigunya atau 130 gram tepung terigu kita aduk rata setelah itu baru kita masukkan 10 sendok air atau 150 ml air pasir 6 3 6 masuk campur rata baru kita masak sampai kalis masukkan ke kuali atau ke teflon dengan api sedang kita masak sampai kalis ya Bunda setelah kalis baru kita matikan komponen setelah itu baru kita bulat-bulat dan tinggi kita lakukan sampai selesai setelah adonan kita bulat seperti ini baru kita goreng ke dalam minyak yang terlebih dahulu dipanaskan dengan api sedang selamat menikmati 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 kita masak sampai matam setelah matang baru diangkat oke bunda setelah itu baru kita taburkan tukung gulanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati